Terima kasih. Ini gak sekalian? Hah? Aduh, itu susah dok. Gak takut Nisa, ini kan makanan yang bisa meningkatkan kekanan darah. Sebenarnya kalau menurut Nisa, apapun makanannya asal porsinya benar sih gak apa-apa. Iya kan dok, benar kan? Nah, kita mesti nanya nih, di tengah kita sudah ada dokter Putri nih. Halo dok, apa kabar? Halo, baik dokter Heike. Dok, ini kan banyak makanan-makanan yang ada di sini ya, ada gorengan, sate kambing, kemudian juga fresh chicken. Nah, tadi kata Nisa, gak apa-apa, asalkan pas porsinya. Nah, ini benar gak dok? Oke, pertama kita lihat dulu nih jenisnya apa dulu. Kalau bisa, kita untuk darah tinggi, terutama kurang-kurangin lemak jenuh. Oke. Jadi, memang benar, kita harus melihat porsi. Tapi jenisnya juga kita lihat. Contohnya, kalau ada namanya lemak trans. Lemak trans itu biasanya dari pemprosesan tinggi. Deep fried, digoreng, sebuah tinggi nih contohnya ya. Nah, itu sebisa mungkin, iya, sebisa mungkin sama sekali tidak kita konsumsi sih sebenarnya. Waduh, gak boleh dong sama sekali dok? Kalau yang trans ya, jadi kalaupun mau menggoreng, bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi kuncinya adalah gorengnya itu hanya satu kali sampai dua kali penggorengan aja dok. Dan minyaknya juga minyak yang baru ya? Betul, jadi setelah itu diganti. Karena semakin sering diolah dengan suhu yang tinggi, minyak itu apalagi sampai hitung tuh ya, biasanya kalau di abang-abang, trans fatnya tinggi sekali. Nah, itu tidak boleh tentunya porsinya seberapapun, tidak boleh ya. Dok, kemudian tadi kan Nisa makan kambing, seti kambing ya. Nah, ini ada mengatakan dok, ini sudah menjadi momok di masyarakat nih. Kalau makanan yang berlemak hewani ya, lebih beresiko meningkatkan tekanan darah dibandingkan lemak nabati. Ini fakta atau mitos dok? Oke, baik. Itu sebenarnya adalah fakta ya. Oh, fakta. Iya, kenapa? Karena memang di lemak hewan yang hewani ya, itu biasanya paling banyak adalah lemak jenuh. Dan itu tentunya kalau terlalu banyak tidak baik untuk kita. Ya, kemudian ada juga kolesterol. Nah, contohnya kambing. Kambing itu karena kolesterolnya agak tinggi nih dibanding daging yang lain, jadi dia sempat menjadi momok. Tetapi, kita bukan berarti tidak boleh sama sekali, asal tadi ya, porsinya harus tepat. Betul. Artinya untuk lemak jenuh itu kita tidak boleh lebih dari 6% dari total kebutuhan kalori kita. Oke, 6%. Sehari? Sehari. Berarti itu berapa banyak tuh dok kira-kira? Oke, jadi misalkan kita itu dalam sehari hanya boleh sekitar 200 gram daging kambing. Kalau saten berarti Bapak tusuk dok sehari? Ya, sekitar 5-6 boleh. Oh, pasti boleh. Tetapi ingat, iya, nanti minta sama abangnya nih ya, lemaknya jangan dikonsumsi. Jadi minta dagingnya aja benar-benar. Dan lebih oke lagi kalau kita siapin sendiri di rumah nih, dagingnya itu kita pilih yang rendah lemak tentunya ya. Bagian khas dalam misalkan, nah itu akan membantu kita meminimalisir lemak jenuh. Kuah kacangnya tuh gimana? Kuah kacangnya ya sesekali boleh lah, asalkan kita ya, kacangnya itu jangan goreng berlebihan. Terus kita kolah sendiri gitu ya, tapi memang yang terbaik jangan terlalu banyak. Nah, di depan kita nih dok, ada makanan yang paling nih saya suka. Karena simpel banget kan, bikinnya cuma tinggal goreng atau di air fryer aja udah gitu. Nah, katanya ini olahan siap saji beresiko meningkatkan tekanan darah. Tapi tunggu dulu dok, jangan dijawab dulu. Biar pemirsa penasaran, jangan kemana-mana. Tetap di hidup sehat. Iya, pemirsa hidup sehat, siapa yang tidak suka makanan siap saji ini nih yang begitu lezat dan baunya kemana-mana. Aku suka. Aku juga suka. Dok, ini nih makanan sejuta umat ini nih katanya bisa meningkatkan tekanan darah. Ini fakta atau mitos dok? Itu adalah fakta. Ya, fakta. Wow, bagaimana itu? Ini kan fast food. Fast food itu biasanya tinggi lemak jenuh. Tadi yang dijelasin ya, lemak trans. Dua-duanya ini akan kalau lama-lama meningkatkan lemak jahat di darah kita. Dan itu akan menumpuk di pembuluh darah dok. Jadi kalau menumpuk di pembuluh darah namanya atherosclerosis. Dia jadi kemampuan dia untuk memompah itu kurang optimal. Jadi jantung dan tubuh itu memompah lebih keras. Nah, itu kalau lama-kelamaan akan memicu terjadinya hipertensi. Dan ini juga bumbunya asin dok ya? Betul. Garamnya juga sangat tinggi tadi yang disebutkan oleh dokter Heikal. Nah, garam yang tinggi itu juga sama tadi dok. Dia akan mengganggu keseimbangan dari cairan di tubuh kita. Yang membuat jadinya salah satunya adalah tekanan darahnya gampang naik. Tapi dok, gimana nih buat orang-orang yang pencinta? Suka banget nih kayak Nisa. Gimana caranya supaya bisa menikmati tapi tidak meningkatkan tekanan darah? Atau mungkin pilihnya bukan sayap kali ya? Pilih dada atau paha bawah. Tapi sayap itu enak banget, Kak Haikal. Itu adalah bagian yang enak. Sayap itu burih karena kulitnya paling banyak ya. Kalau kita lihat ini burih banget. Nah, memang betul. Kalau memang sesekali pengen ya, saran saya yang pastinya satu bikin sendiri. Yang pasti lebih bagus dong. Karena bisa kita atur, tepungnya lebih kita atur. Kedua, bagiannya yang tepat dok tadi. Bagian dada ya dok ya. Bagian dada, kalau bisa kulitnya pun dibuang. Nah, padahal yang dicair orang-orang itu justru kulitnya. Betul, jadi kalaupun nih sesekali lagi keluar, yaudah kita siasati dengan satu, porsinya tidak berlebih. Kedua, diserap tuh minyaknya untuk membantu mengurangi nih ya. Kemudian kita konsumsi juga dengan sayur-mayur untuk mengimbangi seratnya dok. Jadi serat tadi yang akan membantu mengurangi penyerapan dari lemak atau kolesterol makanan tersebut gitu ya. Dan kalau bisa sih kurang-kurangin lah kayak seminggu sekali gitu ya. Kalau saya dok ya, saya makan juga jarang. Karena saya makan hanya kalau ditaktir doang. Karena yang ditaktir itu pasti rasanya lebih enak ya dok. Nah, ini kan masih banyak makanan-makanan lain nih. Nah, ini ada alpukat nih dok. Alpukat ini katanya bagus untuk kesehatan tekanan darah. Nah, ini bener apa enggak nih dok? Itu adalah fakta. Fakta. Tadi, itu menjawab juga pertanyaan yang pertama tadi dok. Yang terkait dengan lemak hewani dan abati. Ini salah satu contoh dari lemak dan abati ya. Betul, jadi dia jenisnya yang lebih sehat nih. Lemak tidak jenuh, nah tentunya bagus sekali untuk darah kita. Mengurangi kolesterol, mengurangi darah tinggi, dan juga membantu untuk kesehatan jantung. Karena lemaknya jenisnya yang tidak butuh pengolahan lebih lanjut di tubuh. Jadi, lemak tidak jenuh yang dia ini bentuknya medium panjang. Rantainya nih, jadi lebih mudah diolah oleh tubuh kita gitu ya. Dan tentunya dimakan langsung dok ya, bukan di jus sampo susu enggak ya. Nah, penambahan susu, gula, krimer, itulah yang akan malah meningkatkan darah tingginya. Sama kayak tadi nih, daging kambing juga sama dok sebenarnya ya. Nah, kalau pisang dok, ini saya suka sekali makan pisang dok. Karena dia tinggi kalium nih, bisa membantu untuk mengendalikan tekanan darah. Ini benar dok ya? Betul sekali. Jadi, dia tinggi kalium yang akan tentunya membantu kesehatan jantung. Dan juga tentunya akan ke darah tingginya bisa lebih ditekan. Plus, dia juga ada serat yang tinggi dok di sini ya. Apalagi kalau kita konsumsi pisangnya itu yang masih agak kehijauan tuh. Artinya dia seratnya, betul. Semakin mengkal, seratnya semakin tinggi. Dan tentunya bagus sekali untuk menekan vesiko darah tinggi. Baik. Dok, tipsnya nih pada masyarakat dok ya. Mungkin kan masyarakat taunya kalau makanan asin itu bisa meningkatkan kekanan darah. Tapi kan ternyata ada juga nih makanan yang enggak asin, tapi kemasan dok. Betul. Nah, mungkin ada tipsnya dok untuk masyarakat? Baik. Makanan kemasan itu cukup berbahaya ya. Karena kadang tanpa kita sadari sodiumnya atau garamnya itu justru lebih tinggi nih dok. Daripada makanan yang seperti ini. Jadi hati-hati. Pertama, kenali dulu di produk makanannya. Dibaca tuh dok, kan ada kandungan nutrisi. Dibaca sodiumnya ya dok. Kenapa? Karena sodium ini adalah produk dari garam yang akan meningkatkan darah tinggi kita. Dan kita tidak boleh lebih dari 2.300 miligram sodium per harinya. Padahal kalau kita lihat, contohnya ya. Mie instan, coba perhatikan. Satu kemasan mie instan itu bisa sekitar 1.500 sodium. Jadi sudah 1 sendok makan? Bukan. Sodium dia setara dengan 2.300 miligram sodium setara dengan 1 sendok teh. Jadi satu mie instan itu sudah setara dengan 3.4 sendok teh. Jadi hati-hati. Pinter-pinter baca. Iya, baca-baca di kandungannya ya. Oke, nah ini juga nih dok, mungkin pertanyaan terakhir ya. Katanya daging kambing ini, ini momok yang menakutkan untuk pemirsa di rumah. Apalagi mengenai tekanan darah tinggi. Jadi sebenarnya kambing ini sama daging sapi itu ada perbedaan nggak sih dok untuk menaikkan tekanan darah? Baik, sebenarnya ya daging kambing dan daging sapi itu sudah ada penelitiannya nih dok. Itu tidak ada masalah dengan darah tinggi. Yang akan meningkatkan darah tinggi, satu. Kalau kita pilih lemaknya yang berlebihan tuh. Padahal kadang orang suka lemaknya ya. Kedua, cara pengolahannya. Dia ditambahkan kacang-kacangan, yang tentunya kacangnya digorengnya dengan berkali-kali kalau dijualannya ya. Atau dengan santan, nah itu tentunya tidak bagus. Jadi kalau kita konsumsi daging kambing sama dengan daging sapi, asalkan kita satu. Daerahnya yang rendah lemak ya. Salah satu tipsnya adalah masukkan dagingnya itu di kulkas. Nanti kan akan jadi lebih keras tuh yang putih-putih. Itu pas mau masak dibuang. Cekap membantu ya. Baik dok, terima kasih. Jadi yang pentingnya adalah bijaklah dalam mengkonsumsi makanan. Betul. Yang berlebihan itu ya. Nggak terasa nih. Kita pamit dulu undur diri sampai ketemu di Senin sampai Jumat. Jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Dan kami pamit. Dr. Haikal. Saya Dr. Tengku Anissa. Indonesia. Hidup Sehat. Bye.